Oke teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta nah di video kali ini kita masih membahas terkait launcher Android ya Nah kita sekarang akan coba Poco launcher versi 2 dan itu juga free dan tersedia di Playstore teman-teman Oke sekarang kita langsung saja saya download dan ini masih bawaannya saya default kan lagi ke stok bawaan dari Android 10.438 Oke di sini sekarang kita langsung saja download aplikasinya ya Poco launcher nah ini mudah sekali teman-teman kebetulan di sini saya sudah download dan besarannya sekitar 19 MB teman-teman ya Oke sekarang kita langsung saja buka ya Iya ini dia teman-teman ini tampilan awal dari Poco launcher ya nah Oke ini tampilan awal dari Poco launcher nah teman-teman di sini bisa dilihat ya ini ada ini tampilan saat ini izinkan nah atau kita coba rekomendasi kita coba yang rekomendasi ya kita coba yang wallpaper yang ini kemudian di sini ada beberapa persetujuan ya ini yang harus kita setuju ini teman-teman nah di bawah ya seperti itu kita checklist saja checklist seperti itu teman-teman ya ya kemudian langsung saja terapkan tunggu nah oke kita lihat ya ini dia teman-teman sekarang sudah menggunakan Poco ya oke nah ini untuk Poco launcher memang keren nih teman-teman kita bisa modifikasi dan bisa dipadukan dengan aplikasi lain ya seperti itu oke kita klik saja nah disini otomatis minta untuk dibuat menjadi launcher default ya teman-teman jadi disini tinggal dipilih saja Poco launcher diklik nah ini dia ini tampilan awal dari Poco launcher di Asus Zenfone Macro M1 Oke gimana nih ini tampilannya kalau menurut saya mirip di HP Poco X3 NFC ataupun Poco X3 Pro ya karena kedua smartphone tersebut sudah menggunakan Poco launcher nah apa sih perbedaannya dengan Poco X3 Pro yang menggunakan Poco launcher Nah kita nanti lihatlah perbedaannya di video yang lain mungkin di sini saya fokus dulu pembahasan akan terkait Poco launcher di Asus Zenfone Macro M1 Oke yang pertama disini yang perlu teman-teman perhatikan disini sudah ada dua aplikasi bawaan dari Poco ya atau dari Poco launchernya yaitu ada file manager ya Oke kemudian ada ini nih untuk mempercepat ini keren banget teman-teman aplikasi ini keren ini sudah bawaan untuk menghilangkan aplikasi yang berjalan di background atau untuk memperluas RAM kita ya kita coba klik ya kita coba tes Nah sekarang berkurang jadi 54% sebesar 400 MB dihapus ya dikeluarkan Oke kemudian kita lihat disini ini ada setelan Poco launcher ya setelan Poco kemudian ini file manager juga sebetulnya ini fiturnya sama ya dan disini juga kita bisa lihat ada pembaharuan teman-teman ya Nah ada pembaharuan dari si eh apa file managernya itu tinggal diperbaharui saja ya seperti itu Nah Oke eh selanjutnya teman-teman disini kita akan coba lihat setelan yang ada di Poco launcher ini ya oke yang pertama disini setelan Poco launcher nah ini dia Oke setelan sistem Nah untuk setelan sistem kita bisa langsung ke masuk ke sistem seperti ini itu kemudian disini ada latar belakang ya Nah ini latar belakang terang atau kita coba gelap seperti itu terapkan Oke ini langsung keluar lagi nah ini sudah terapa Nah ini dia ini sudah menggunakan layar gelap ya Oke kemudian juga paket ikon paket ikon disini sebetulnya kita bisa tambah dengan menggunakan aplikasi lain ya seperti contoh kita tambah disini Nah akan langsung diarahkan ke playstore dan disini banyak sekali viral icon pack H2O free icon pack Delta icon pack ya seperti itu di langsung diarahkan ke sini jadi teman-teman nanti tinggal coba saja beberapa aplikasi tersebut untuk merubah ikonnya Oke selanjutnya teman-teman disini kita lihat ya ini kostumisasi letak ya seperti ini kita bisa atur sebagaimana teman-teman suka ya atau kita coba perkecil jangan terlalu besar nah X X atau S aja ya S terapkan biar nanti enggak terlalu besar nah seperti itu langsung berubah seperti itu nah kemudian disini ada laci aplikasi nih teman-teman ya laci aplikasi disini kita bisa atur Nah kalau misalkan rekomendasi aplikasi disini lebih baik hapus saja untuk menghindari iklan ya seperti itu kemudian disini getar saat menggulir gak usah nanti ini akan akan membuat baterai kita lebih boros ya seperti itu kemudian di layar utama ya di layar utama di sini isi sel yang kosong kunci susunan ini terserah teman-teman mau diatur atau tidak yang ini ya Oke selanjutnya kita coba lihat di sini ada sembunyikan ada ada lambang notifikasi lambang notifikasi notifikasi disini mau seperti apa lingkaran aja ya Nah ini harus diaktifkan ya si pokok loncernya izinnya harus diizinkan nah jangan lupa ya itu harus diizinkan biar nanti optimal si launchernya seperti itu teman-teman Oke selanjutnya kita lihat lagi ke setelan nah disini ada sembunyikan ikon apel disini saya checklist seperti ini ya Oke nah selanjutnya disini ada ketuk dua kali ya Nah ada ketuk dua kali nih ketuk dua kali ketuk layar dua kali Nah ini kita bisa atur ya bisa dengan kunci dengan instan atau bisa dengan pola atau pin tapi ini saya coba apa namanya aktifkan ya aktifkan sebagai admin perangkat ini coba Nah Anda bisa membuka kunci dengan dua kali tab Oke sekarang kita coba ya kita coba dua kali tab nggak bisa ya oke nggak bisa Oh ya jadi gini maksudnya ini bukan dari tadi pas gelap gini dibuka ya bukan ya ini nggak bisa tapi pas gini kita tap dua kali sorry kita tap dua kali Nah itu langsung kebuka teman-teman seperti itu ya Oke keren dan selanjutnya yang keren lagi dari Poco Launcher ini itu kita bisa menyembunyikan aplikasi apapun Nah itu sama persis seperti yang ada di bawaan dari Poco Launcher dari Poco X3 Pro ataupun Poco X3 NFC Oke sekarang kita coba ya ini sudah saya aktifkan semunyikan ikon APL nah caranya teman-teman di sini langsung ke sini ke bagian aplikasi Nah kemudian kita geser dua kali ya dua kali ke pinggir mengerti ya ini nah ini dia kita kita langsung buat stel sandi stel kita menggunakan sidik jari ya Oke kita buat polanya seperti ini aja satu kali lagi gambar lagi ya coba satu lagi Oke nah ini dia teman-teman ini kosong ya Jadi kalau kalau misalkan kita coba mau tambah tinggal tambah saja aplikasi mana nih yang kita akan semunyikan contoh disini saya akan semunyikan UC browser Oke seperti itu kemudian di sini checklist nah ini akan langsung masuk ke sini ya ke daftar Nah seperti itu ya ini sama persis seperti apa namanya di Poco X3 Pro ataupun Poco X3 NFC karena memang sama sih menggunakan Poco Launcher Nah ini dia teman-teman aplikasinya yang tadi saya semunyikan Oke seperti itu ya ini udah keren banget di Asusian Pernama Prime One menggunakan aplikasi Poco Launcher ya Poco Launcher 2 keren ya jadi 53 ya dari tadi 64 seperti itu dan kekurangannya nih ya teman-teman kekurangannya di sini sama ketika kita menggunakan mode gesture kita tidak bisa melihat aplikasi yang berjalan di background loh ini nggak bisa ya ini kita nggak bisa eh buka biasanya kan kalau ditarik ke atas ini akan muncul aplikasi yang berjalan di background nah oke untuk atasinya kita coba disini menggunakan eh aplikasi hibrinator juga Apakah nanti si aplikasi Poco Launcher nya akan keluar atau tetap seperti di Nova Launcher ya kita coba keluarkan semua Oke sudah ya Oke dan ternyata tetap ya untuk aplikasi dari Poco Launcher nya ini aman tidak keluar setelah kita coba menggunakan aplikasi hibrinator Oke ini keren ya teman-teman ini rekomendasi bisa dicoba kalau misalkan bosan di Nova Launcher coba dengan menggunakan Poco Launcher ini Oke itu ya Oke itu saja mungkin teman-teman di video kali ini mungkin kita akan coba nanti perbandingan dengan perbedaan atau perbandingan dengan yang ada di Poco X3 Pro ya untuk Poco Launcher nya apa saja sih yang berbeda itu saja mungkin teman-teman di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa di aplikasikan Oke itu saja sampai ketemu lagi di video selanjutnya terima kasih sudah menyimak jangan lupa terus dukung channel ini juga ya dengan cara like share comment dan subscribe Oke itu saja terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke ya ini smartphone tahun 2018 sekarang sudah 2021 ya ini masih keren loh teman-teman Asus Zenfone Mac4 M1 mantap ya Asus Zenfone Mac4 M1